Pendekarlah tah jelit 51. Betapapun besar dan tabah hati Hong Lei Moli, tak urung dia kaget dibuatnya. Cepat sekali di saat dia tertegun Kong Sun Ki dengan gaya terduduk, tahu badannya mencelat mumbul berak sekali pukul dia bikin jendela hancur, badannya melesat keluar dari jendela, di tengah udara dia bersalto sekali lalu menegakkan badannya, belum lagi kakinya menyentuh lantai kedua telapak tangan sudah terpentang masing menyerang kepada Hong Lei Moli dan Xiao Go Tian Kun. Hong Lei Moli tidak berani melawan pukulan beracun, dalam kerepotannya tak sempat dia mencabut pedang, terpaksa dia ayun kebut melawan, Brett laksana cakar garuda jari tangan Kong Sun Ki mencakar sobek lengan baju Hong Lei Moli, sementara Xiao Go Tian Kun menekan dengan kipas lempit, menahan pukulan Kong Sun Ki. Karena tergempur oleh kekuatan pukulan Hong Lei Moli tersurut mundur tiga langkah. Lekas Xiao Go Tian Kun gunakan kepandayan Sun Yopo Ajan KLN, namun di ahanya. Mampu punahkan enam tujuh bagian terjangan lawan, tak urung badannya sedikit tergeliat. Begitu mengejar datang Kong Sun Ki gelap. Setelah kemari kenapa harus pergi? He he jangan kira aku tidak tahu akan kedatangan kalian yang terang aku hanya khawatir kalian melarikan diri malah. Sembari bicara beruntunda menyerang tiga juru secara saling susul. Dengan pedang dan kebutnya Hong Lei Moli melindungi badan seraya menyerang sejurus permainan pedangnya menusuk sembilan hiatu Kong Sun Ki. Tapi dengan menjentik kelima jarinya, sekaligus terdengarlah suara rentetan nyaring, punggung pedang Hong Lei Moli kena dijentik sehingga sekali tusuk mengincar hiatu Hong Lei Moli patah di tengah jalan. Bersamaan waktunya telapak tangan kiri dengan gerakan Toa Kijian Jiu menyampuk pergi kipas Xiao Go Tian Kun, untung dia bisa merubah permainannya dengan sigap, kalau tidak tentu kipasnya sudah tercakar robek. Tempo hari mereka berdua masih lebih unggul, sekarang di dalam jangka sepuluh jurus, terbalik mereka yang terdesak di bawah angin, hal ini menandakan bahwa Kong Sun Ki benar sudah sempurna meyakinkan kedua ilmu beracun itu, maka sengaja memancing mereka naik ke atas loteng. Beruntun pukulan telapak tangan Kong Sun Ki semakin keras bagai gugur gunung, malah baunya yang amis memualkan bikin napas orang sesat. Terpaksa Hong Lei Moli harus tumplek segala perhatian dan kembangkan kemahirannya untuk mempertahankan diri namun demikian mereka terus mundur keluar pintu sampai mepetlankan. Tiba Siao Go Kiam Kun membuka kipas mengebas ke muka Kong Sun Ki, jurus ini seperti sengaja mempermainkan dan menghina, keruan Kong Sun Ki naik pitam, pukulan telapak. Tangan tiba berubah cengkraman, maksudnya hendak menangkap dan menghancurkan kipas lawan. Tapi dari samping pedang Hong Lei Moli menusuk tiba, tepat pada waktunya kipas Siao Go Kiam Kun Tau terkatu pula, ujung kipasnya melingkar mengincar loe kiong hiat di tengah hitelapak tangan Kong Sun Ki. Inilah jurus perpaduan tunggal yang diakinkan Hoa dan Liu berdua khusus untuk menghadapi Kong Sun Ki, kerjasama kipas dan pedang amat serasi dan rapat sekali. 13 shiatsu besar Kong Sun Ki menjadi sasaran utama dari serangan mereka. Sekarang Kong Sun Ki sudah terhitung maha guru silat, melihat kedua lawannya serempak melancarkan ilmu tutup tingkat tinggi yang dikdaya, di dalam waktu segenting itu tak terpikir olehnya dengan tipu apa dia harus mematahkannya, terpaksa dia tarik pukulan melindungi dada dengan serabutan telapak tangannya meneru keras, dia siap untuk adu kekuatan secara kekerasan dengan kedua lawannya. Iwe Kang Kong Sun Ki saat mana sudah lebih tinggi dari Liu dan Hoa dengan kekuatan pukulan telapak tangannya untuk melindungi badan, itu berarti di sekeliling badannya dia bangun pagar tembok dari besi baja yang kokoh. Tusukan pedang Hang Lei Moli sampai bergetar keras dan mendengung seperti menusuk tempat kosong tapi tidak tembus malah tertolak balik. Kejadian ini sama di luar dugaan kedua pihak Kong Sun Ki tidak nyana bahwa dikala terdesak di bawah angin, kedua lawannya masih sempat dan mampu balas menyerang. Demikian pula Liu dan Hoa tidak menyangka, perpaduan ilmu tutup tunggal yang berhasil mereka kombinasikan setelah diselami secara sempurna tetap tidak mampu menandingi kegarangan pukulan Kong Sun Ki, paling hanya mendesaknya mundur setapak. Di saat orang mundur Xiao Go Tian Kun sempat menghela nafas, katanya. Kong Sun Ki, kalau kau agulkan diri berilmu tinggi dan hendak menguasai dunia, kalau berani tiga hari lagi datanglah ke HOU Lonsan kita bertanding dalam pertemuan besar, Pang Cu dari Kaipang, Padri Agung dari Xiao Lim Si sama hendak membuat perhitungan dengankah sekarang, kami mohon diri saja. Kong Sun Ki Gelatos Oh, jadi kalian kirim surat tantangan Hektometer kau kira Xiao Lim Si dan Kaipang bisa buat mengertak Kong Sun Ki? Baik, tiga hari lagi aku pasti bawa para saudara dari Siang Kahpok ke HOU Lonsan. Tapi, kalian sendiri jangan anggap gampang mau pergi begitu saja Xiao Sumo Ai, sedikitnya kau berkasih mesra dulu denganku. Pada ucapan mesra, tiba Konga Un Ki pergencar serangannya, kelima jarinya mencengkram dan menangkap ke arah dada Hang Lei Moli. Sudah tentu Hang Lei Moli gusar pedangnya bergerak melintang memapas curus orang, sementara Xiao Go Kian pun tersipu lancarkan kengsin cihoat dengan ujung kipas menutup ke urat nadi Kong Sun Ki. Turun tahu Kong Sun Ki menghardik di mana tenaga pukulannya dilontarkan sungguh bagai gugur gunung per bawahnya, terdengar perak, letak sekayu lankan yang besar kokoh itu terhantam patah dan berhamburan, Xiao Go Kian pun tak kuasa berdiri tegak lagi sehingga kakinya terjeblos terjungkal jatuh darlatas loteng. Kong Sun Ki tambahi dengan jentikan jari tengah, kreng pedang mestika Hang Lei Moli diselentiknya pergi terus meraih menangkap ke lengan bajunya. Di saat genting dan dalam seribu kerepotan Xiao Go Kian Kun, kembangkan kepandayan tunggal yang tiada taranya di tengah udara diajumpalian seperti burung darah sehingga Lungcuran badannya ke bawah dapat lambat, di mana tangannya terulur kebetulan dia menarik Hang Lei Moli yang juga tengah melawang jatuh ke bawah, maka terdengar red lengan bajunya tertarik robek oleh Kong Sun Ki, namun tangannya tidak sampai terpegang. Maka dengan bergan dengan tangan Xiao Go Kian Kun dan Hang Lei Moli berbareng melayang turun ke bawah diselingi gelap tawa Kong Sun Ki. Tapi Kong Sun Ki tidak segera lompat turun mengejar. Lekas Hang Lei Moli jemput pedangnya dan berdiri jajar siap menunggu tuburkan Kong Sun Ki. Walau kalah sejurus namun, mereka tidak terluka, masih kuat untuk bertarung dengan gigih. Sikap Kong Sun Ki kelihatan amat congkak dan bersi maharaja, kelihatannya dia tidak akan memberi kelonggaran lagi kepada dua musuh buyutan ini. Tak nyana setelah gelak tawanya sirap, tiba dia merubah nada bicara. Mengingat hubungan perguruan, sekali lagi kuampuni jiwa kalian. Lekaslah kalian pergi. Sudah tentu pernyataan ini amat diluar dugaan, namun Hang Lei Moli tidak gampang dikelabui oleh kemunafikan orang namun dia pun tak bisa meraba kenapa perubahan sikap rang begini cepat. Pada saat itulah tiba terdengar suara mendesis, selarik sinar biru dari kembang api menjulang tinggi ke angkasa dari ujung kanan sana. Hang Lei Moli kaget melihat panah hular berapi itu, katanya. Buto Ako dan Hung Cici menghadapi lawan tangguh, kiranya panah hular berapi menjadi tanda di antara mereka. Untuk saling minta bantuan mana perlu. Tak sempat Hang Lei Moli membuang waktu dan pikiran, katanya. Kong Sun Ki, kau penghianat bangsa, terima menjadi antek musuh negara, membunuh istri melukai orang tua, tiada hubungan apalagi di antara kami, surat tantangan sudah kusampaikan kami tunggu kedatanganmu di H.O. Ulosan. Kong Sun Ki tidak menjawab, bayangannya pun sudah tidak kelihatan di atas loteng, tentunya sudah kembali ke kamar latihannya. Surat tantangan sudah kami berikan, terserah dia berani datang. Marilah kita bantu Buto Ako lebih dulu. Kini marilah kita ikuti Bu Sutun dan Hung Cici yang yang mengadakan penyelidikan di belakang taman. Mereka bergerak menurut petunjuk peta, namun langkah mereka toh harus hati. Di kejauhan ada dua orang runder, namun tidak melihat mereka, suasana hening lelap tidak kelihatan bayangan orang, dikala mereka mengitari sebuah gunungan, untung jarak masih beberapa tombak, sekonyong puncak gunungan gugur dengan mengeluarkan suara gemuruh tiba sebuah batu sebesar meja melayang naik menindih ke arah mereka. Bu Sutun kerahkan tenaga raksasa, dengan kedua tangannya dia hantam dan dorong, sehingga batu besar itu mencelat ke samping dan jatuh hancur berkeping, lebih celaka lagi tahu dari balik gunungan gugur itu melesat hujan nanah yang tak terhitung banyaknya. Bu Sutun membentak. Kepandaian kunyuk dapat berbuat apa terhadapku dengan melontarkan Kim Kong Chiang, beberapa kali. Pukulan dia rontokkan semua panah itu. Dari pojokan gunungan tiba melompat keluar laki sependek kekar bergaman tongkat besi panjang yang besar dan berat. Begitu menubruk keluar, laki pendek itu lantas mengumpat caci. Kau membunuh baginda, mencelakai ayahku, merebut kedudukan menjabat pangcu, bukankah perbuatan kur caci rendah nah, rasakanlah tongkatku. Dengan sejuru Suiliong PWE, naga hitam menggerakkan ekor, tongkatnya menyapu melintang. Betapa dasyat daya sapuan tongkat ini sampai menerbitkan neru angin kencang. Oh, jadi kau inilah putra cutan ho ayahmu punya kepandayan dan diturunkan kepadamu, sayang kepandayan tunggal kepang belum kau pelajari dengan baik-baik. Bu Sutun lontarkan pukulan telapak tangan beradu dengan tongkat besi lawan. Lengan Bu Sutun bergerak membundar telapak tangannya memukul, telapak tangannya menghadap ke dalam, bergerak menuntun dan menarik, dari telapak tangannya seolah mengeluarkan daya sedot yang keras. Begitu tongkat lawan menyapu miring ke samping Bu Sutun lantas menekan dengan telapak tangan, teng tongkat gede lawan kena ditonjoknya ke samping, jurus yang dimainkan Bu Sutun dinamakan Poat In Kian Jit, menyingkap Mega Meliat Matahari, salah satu jurus tunggal yang mematikan dari Kim Kong Chiang Lat. Sudah tentu laki pendek lawannya ini pernah juga mempelajari ilmu ini, namun tak pernah terpikir olehnya di dalam permainan Bu Sutun, jurus ini bisa begitu hebat perbawanya, keruan mencelos hatinya, tanpa kuasa dia tersurut tiga langkah. Bu Sutun berkata, kau dapat belajar sampai tingkat ini sudah lumayan. Ayahmu menyelundup ke Kaipang membantu kelaliman dan menjadi matu di dalam Kaipang, sehingga badan remut nama hancur, kematiannya sesuai dengan dosa-dosanya. Usiamu masih muda, belum banyak kejahatan yang kau lakukan asal kau mau serahkan dokumen rahasia yang tercuri oleh ayahmu, aku boleh ampuni jiwamu. Kiranya laki pendek bertongkat ini adalah putra Chutan Ho yang bernama Matuaha. Rahasia baru terbongkar setelah Chutan Ho mati. Dokumen rahasia yang dimaksud adalah daftar cabang Kaipang di berbagai kota dan kecamatan di seluruh pelosok negeri. Bahwa kedua ayah beranak ini berintrik serta bekerja demi kepentingan musuh bangsa, dosa mereka pantas dihukum mati, namun Bu Sutun cukup bijaksana mau mengampuni jiwa orang bila mau menyerahkan dokumen rahasia yang tercuri itu. Tapi sebagai bangsa Nuchen yang sudah gelap mati untuk setia kepada junjungan sendiri, sudah tentu Matuaha tidak akan mau dengar nasihat Bu Sutun, makinya gusar. Dendam kematian ayah harus dibalas. Walau aku bukan tandinganmu juga akan kulawan kau. Tongkat besinya terayun kencang laksana ketiran terus menghujam Bu Sutun dengan serangan gencar. Bu Sutun geleng melihat kebau gelahan lawannya, terpaksa dia tidak banyak bicara lagi, dengan mengembangkan Hong Ji Woo Ji Pek Tu dengan dilandasi Kim Kong Chiang Lat, dia hadapi rangsakan ilmu tongkat penakluk iblis Matuaha. Hanya bertangan kosong Bu Sutun menghadapi rangsakan tongkat lawan, namun Matuaha tetap terdesak di bawah angin. Maksud Bu Sutun hanya ingin membekuknya hidup. Maka dalam waktu singkat jelas dia tidak akan bisa mengalahkan lawan. Dengan menenteng pedang Hun Ji An berdiri di pinggir gelanggang. Tiba didengarnya suara seorang perempuan berkata, Kalian memang boleh dipercaya, baiklah Syao Maai sambut kalian di sini. Dari gerombolan kembang sana muncul seorang gadis, dia bukan lain adalah gadis yang melukai Hun Ji An dengan jarum berbisanya itu. Bagus, kini jangan kau lari sambut Hun Ji An gusar seret segera dia menusuk lebih dulu. Sudah ku bilang akan menunggu kau di siangkah po, kenapa aku harus lari olok. Gadis itu tertawa, tahu kedua tangannya terkembang dengan jurus sengliong M.G. Hong, naik naga menyongsong burung kong, gerakan tangannya menyanggah sikut lawan. Waktu pedang Hun Ji An menukik turun menabas tangannya, gadis itu mendesak selangkah, bergerak belakangan untuk menutuk iluhiat, terpaksa Hun Ji An mundur setapak, pedangnya melintang namun gadis itu gunakan sejurus gertakan untuk memancing pedang Hun Ji An bergerak ke samping, sebat sekali badannya mendoyong miring terus menyerang dengan jurus jiuh hawe ibiba, jari memetik gitar, jarumnya menjojoh gagang pedang Hun Ji An. Kembali Hun Ji An dipaksa mundur selangkah, terdengar kreng dari mencengkram gadis itu rubah gerakan mencentik, sehingga pedang Hun Ji An kena diselatik pergi. Di dalam gebrakan singkat itu kedua pihak sudah saing labrak empat jurus. Walau Hun Ji An tidak cedera, namun dia terdesak dua langkah. Keruan hatinya mencelos, untunglah. Sejak ayahnya meninggal Hun Ji An masuk kembali ke perguruan dan mendapat gemblengan lima tahun dari gurunya Bus Yang Sini di Godisan, kalau tidak hari ini pasti dia sudah terjungkal di tangan gadis lawannya ini. Ilmu pedang bagus puji si gadis, tiba dia rubah permainan pukulan tangannya, isi kosong sukar diraba, langkah kakinya sebat dan lincah lagi, sehingga bayangannya berkelebat di sekitar gelanggang. Beruntun Hun Ji An menghadapi serangan berbahaya musuh, hampir saja pedangnya terampas lawan. Kalau di sini Hun Ji An terdesak tak mampu melawan telapak tangan si gadis, di sana Bus Utun pun bikin Mato A.H. mencatos seperti kera berjoget. Suatu ketika gadis itu timpukan segenggam B.W.E. Hoa Chiam ke arah Bus Utun, namun Bus Utun tengah kembangkan permainan Kim Kong Chiangnya, sudah tentu jarum itu rontok berhamburan terdampar angin pukulannya. Mato A.H. sempat tarik napas, serunya. Pucu, jangan hiraukan aku. Lekas kau ringkus lawanmu lebih dulu. Mato A.H. yakin dirinya masih kuat bertahan beberapa kejap, asal Hun Ji An tertawan, dari terdesak mereka akan berbalik mendesak. Kalau si gadis menguatirkan keselamatan Mato A.H., Bus Utun pun menguatirkan keadaan Hun Ji An. Tahu waktu amat berharga dan situasi amat mendesak, segera dia lolos keluar golok pusakanya. Seret di mana goloknya menyambar terang kembang api berpijar, hampir saja tongkat Mato A.H. mencelat lepas, dengan pucat dia melompat mundur. Bus Utun menerjang bagai banteng ketaton, golok dia pindah ke tangan kiri dengan jurus peksuan tempun, lutung. Putih hulur cakar, jurus tangan kanan laksana gaitan mencengkeram ke punggung si gadis. Seperti di belakang kepalanya tumbuh metus saja, gadis ini miringkan tubuh berkelit ke samping luputkan diri dari cengkraman. Adik yang kau mundur seru Bus Utun, biar ku ringkus dia. Kepandaian silat kai pangpangcu memang hebat, seru si gadis. Tapi mau menawan aku kukira tidak begitu gampang. Begitu dia membalik badan, tahu tangannya sudah memegang sebuah senjata. Kiranya dia melolos ikat pinggang. Sutranya yang panjang lemas sebagai senjata. Baik mari kita bertanding seru Bus Utun, kembali goloknya membacok selendang sutra si gadis lemas laksana naga menari di tengah udara berputar, terus menekuk dan menyusup ke arah muka Bus Utun. Maksud Bus Utun hendak menabas kutung selendang orang, namun menyentuh pun goloknya tidak bisa mengenai agaman lawan. Jelas si wekang si gadis bukan tandingan Bus Utun, namun kepandainya cukup tinggi, selendang sutra yang lemas itu ada kalanya bisa menjadi lempang keras laksana pentung kayu dilandasi oleh iwekangnya sehingga menderu keras menerbitkan sambaran angin, jikalau sampai tersapu dan tertusuk matanya, tentu cedera buta. Sudah tentu Bus Utun tidak berani ayal tangan kiri menutup muka terus jari terkembang menangkup. Namun selendang si gadis laksana ular melalaikan lidah, sebelum mematuk lawan tahu menyurut mundur. Di mana golok cepat Bus Utun menabas, selendang sutra si gadis menyerempit lewat di atas punggung goloknya tetap tak berhasil menabas. Lama-kelamaan Bus Utun naik pitam, di tengah tabasan goloknya dia selingi dengan pukulan beruntun tiga kali, kalau gadis itu tidak gentar menghadapi permainan goloknya, tapi tak kuasa menahan pukulan Kim Kong Chiang. Hebat benar tersipu dengan gerakan UIHO Ujong Siau, Bangao Kuning menjulang ke angkasa, tahu badannya melambung tiga tombak tingginya, sekaligus meluputkan diri dari damparan pukulan Bus Utun. Tapi golok Bus Utun selalu membuntuti dengan tipu hwe liwitian, angkat obor menerangi langit, si gadis dipaksa bersalto di tengah udara, dengan gerakan indah menakjubkan seperti burung kenari hinggap di atas dahan, seringan kapas dia meluncur turun di belakang Bus Utun. Kembali Bus Utun membacok tiga kali, semuanya luput, telapak tangan memukul balik pun berhasil dihindarkan olehnya. Dinilai kepandayan sejati, jelas si gadis bukan tandingan Bus Utun, namun dinilai ginkangnya. Bus Utun kalah jauh maka di dalam waktu singkat Bus Utun tidak akan mampu berbuat apa terhadapnya. Sementara itu Matuaha setelah istirahat dan mengatur pernapasan, segera dia menubruk maju membantu. Baik, kau berani menuju lagi bentak Bus Utun, tiga kali pukulan dia desak mundur si gadis sejauh tiga tombak. Dengan langkah lebar segera Bus Utun papaki kedatangan Matuaha dengan menabaskan gerakan golok cepatnya, dia cecar Matuaha laksana hujan badai derasnya. Ginkang Matuaha tidak setinggi gadis itu, terpaksa dia angkat tongkat besinya menangkis. Kedua pihak jadi adu. Kekuatan, terang, teng, teng tiga kali benturan keras yang memekak telinga. Setelah melawan tiga kali bacokan golok tak tertahan lagi Matuaha buka mulut menyemburkan darah segar, pongkatnya pun terpental terbang. Baru saja Bus Utun hendak memburu maju menabas kepalanya, tiba didengarnya suara serat tua berkata, Biarlah aku belajar kenal dengan Kai Pangpangcu, lenyap suaranya orangnya pun tiba itulah dua laki tua yang sudah ubanan, kiranya Kong Tong Jiki yang datang. Dengan pukulan tenaga lunak yang diperhitungku dan samping si gadis memukul ke arah Matuaha mendorongnya ke samping sehingga dia terluput dari tubrukan Bus Utun. Karena tak berani adu kekerasan dengan Bus Utun, begitu melihat Kong Tong Jiki mendatangi seberang mengundurkan diri dan memeriksa luka Matuaha. Di belakang Kong Tong Jiki mendatangi pula orang lain yang tak terhitung jumlahnya, Bong Tianbi begitu tiba lantas membentak. Kalian ribut apa yang punya tugas kembali ke pos penjagaan masing, yang tidak bertugas berjaga di sekeliling gelanggang dan periksa ke tempat lain. Maksudnya di sini ada mereka dua saudara, tenaga orang lain tidak dibutuhkan, lagi. Setelah orang banyak dibubarkan Bong Tio bilantas unjuk seritawa dibuat, katanya. Sudah lama ku dengar golok pentung dan pukulan Kaipang merupakan ilmu tunggal dari Buen, harap Pang Chu suka memberi pelajaran kepadaku. Memang poat Hang Chu Humo Tio dan Kim Kong Chi yang Kaipang dinamakan Sam Kiat dalam Bulim. Kaipang adalah pang terbesar di seluruh jagad, maka Bong Tianbi meski berkedudukan tinggi pun tidak berani gegabah dan berlaku sungkan terhadap Kaipang Pang Chu. Bu Sutun masukkan golok ke dalam serangka, katanya, Lo Chiampu tidak usah sungkan, Leun Hoan Chiang Hoat. Kalian sudah lama ku kagumi. Di hadapan tokoh kosan tidak akan berpura, silakan Lo Chiampu memberi petunjuk. Sembari bicara telapak tangan menghadap ke dalam pelan bergerak satu lingkaran terus tertotok keluar. Karena melihat musuhnya bertangan kosong maka Bu Sutun pun melawan dengan pukulan saja bahwa dia bergerak lebih dulu adalah suatu penghormatan sebagai angkatan muda kepada orang yang tingkatannya lebih tinggi. Silakan harap beri petunjuk seru Bu Sutun, Sekonyong laksana geledek menggelegar seperti kilat dari pelan telapak tangannya memukul cepat, begitu telapak tangan terbalik keluar terus mendorong ke depan bagai gugur gunung dasyatnya. Bong Tianbi memeluk dada dengan kedua lengannya, tiba dia tepukan ke depan, maka terdengarlah suara pelak yang keras tangan Bu Sutun tidak tergencat, sebat sekali kedua tangan dia tarik seraya menyurut mundur tiga langkah. Dengan muka berubah dia berseru. Kim Kong Chiang Lat memang hebat, tapi diberi tidak membalas tidak hormat. Nah Lo Siu masih ingin mohon sejurus petunjuk. Kiranya tepukan sepasang tangan Bong Tianbi barusan, secara langsung sudah mengukur tingkat kepandaian lawan yang asli, kalau musuh Iwekangnya lebih rendah, pasti lengannya kena digencet patah dan remuk, namun di luar taunya bahwa Bu Sutun punya tenaga raksasa pembawaan, Iwekangnya pun sudah tinggi. Walau Bong Tianbi sendiri membekal latihan Iwekang puluhan tahun, dia tetap bukan tandingannya. Namun demikian separuh tenaga Kim Kong Chiang pukulan Bu Sutun kena dipunahkan juga dan tidak bisa melukai lawan. Karena Bong Tianbi sendiri masih punya simpanan ilmu hebat yang rasanya kuat menandingi lawan, maka dia belum mau terima kalah sebagai angkatan yang lebih tua, setelah mengalah sejurus, adalah jama kalau dia harus balas menyerang untuk menjaga gengsi dan mempertahankan mukanya. Maka kedua telapak tangan membundar, seperti roda mengelinding menerjang maju. Memang permainan Long Hoan Chiang Hoat gerak-geriknya aneh dan lucu jauh berbeda dengan pukulan dari aliran maupun di Tionggoan. Walau sedikit tunggul, namun Bu Sutun tidak berani gegabah melayani lawannya, maka kedua pihak sama mengembangkan ilmu silat simpanan sendiri, lekas sekali puluhan jurus telah berlalu, Bong Tian Bi unggul karena permainan pukulannya aneh dan banyak variasi, dalam waktu dekat Bu Sutun hanya mampu bertahan dengan kekuatan Kim Kong Chiang, namun puluhan jurus kemudian, dari bertahan dia balas menyerang dengan kekuatannya, tidak menyergap mana perlu, beruntun tegangan mematikan Bong Tian Bi yang lihai semua dapat dipunahkan. Sementara itu Hun Tian tetap menenteng pedang bersiaga di pinggir gelanggang. Lo Tian Hoat segera berkata, Nona ini tentunya murid kesayangan Bu Siang Sini bukan? Hun Bun Kiam Hoat Bu Siang Sini sudah lama lo siu ingin menjajalnya Sebenarnya agaknya hari ini beruntung bertemu dengan Nona, sukalah memberi pelajaran beberapa jurus. Kedengarannya ucapan Lo Tian Hoat Sungkan, namun mendesak orang untuk bergebrak hati Hun Tian tercekat bahwa orang mengenali permainan pedangnya katanya. Orang tua ada permintaan, orang muda tidak akan menolak, biarlah aku unjuk kebodohanku. Kehebatan ilmu Hun Bun Kiam Hiap terletak pada rangkaian isi kosong jurus pedang yang bertalian, lawan tidak gampang menerkak ke arah mana serangan pedangnya ditujukan. Seret Hun Tian segera menusuk lebih dulu, karena lawannya seorang perempuan muda, dalam hati Lo Tian Hoat sudah bertekad untuk mengalah tiga jurus kepada lawan, maka kakinya melangkah mengikuti letak Ngo Bun Pahit Kua, badan menggeser miring, mulut berkata tawar. Nona, silakan kembangkan ilmu pedangmu. Katanya jelas memandang rendah ilmu pedang lawan, dan mengagulkan gengsi sendiri tak nyana belum habis dia bicara, jurus Hun Jiyan yang bergerak di tengah jalan, tahu berubah gerakan, menusuk dari arah yang tidak diduga oleh Lo Tian Hoat. Keruan Lo Tian Hoat terkejut, lekas dia mengubah langkah menggeser kedudukan, gerakan yang dia lakukan sebetulnya merupakan langkah berlompatan dari ilmu tingkat tinggi, tak nyana belum lagi jurus terdahulu Hun Jiyan ditarik balik, jurus susulannya sudah menyerang tiba laksana bayangan mengikuti gerakan bentuknya saja. Keret lengan baju Lo Rin Hoat tertusuk berlobang, Hun Jiyan berseru kaget dan katanya, Wah maaf. Walau tidak terluka, namun sebagai orang yang tingkatannya lebih tinggi dalam dua jurus saja lantas sedikit dirugikan, di samping malu sudah tentu dongkol pula hatinya, semula dia ingin mengalah tiga jurus, kini tidak tahan lagi lantas balas menyerang. Dengan langkah naga melingkar menggeser langkah, Lo Tian Hoat membawurkan badan, kedua gelangnya terangkat sejajar, katanya menyeringai. Sengaja aku ingin menjajal ilmu pedangmu, kau kira ilmu pedangmu betul hebat? Baik, rasakan kelihayanku. Serempak kedua gelangnya didorong dan ditekan, terus menubruk dengan garang. Karena menang sejurus, mau tidak mau Hun Jiyan rada pandang rendah lawannya, oloknya. Lo Chiampo jangan marah, terima kasih kasudi mengalah kepadaku, mana aku berani tak kabur. Pedang melintang dia balas dengan sejurus tiang hojit lo, matahari tenggelam sungai panjang, maksudnya ingin menutup sepasang gelang lawan terus hendak disusuli jurus taimau yan, segulung asap di padang pasir, ujung pedangnya menembusi kedua gelang lawan, biar lawan tertusuk terluka dan rugi besar. Tak nyana perhitungan Hun Jiyan terlalu muluk, bahwa Iwakang Lo Tianhut memang lebih unggul tidak diperhitungkan, dan lagi permainan gelang lawan terlalu aneh baru saja dia melancarkan jurus tiang hojit, kenyataan pedangnya tidak kuasa menutup kedua gelang lawan, lantaran tidak sempat merubah gerakan tipunya lagi, malah pedang sendiri yang terkunci oleh sepasang gelang orang, teng di mana kedua gelang Lo Tianhut terkatup, hampir saja pedang panjang Hun Jiyan malah yang terampas lawan. Lekas Hun Jiyan tarik pedang seraya beraito mundur, dengan susah payah dia hindarkan cekalan lawan. Baru sekarang dia benar kaget dan insaf bahwa Kong Tong Jiki memang tidak bernama kosong. Setelah melampiaskan kedongkolan hatinya, Lui Tianhut gelak, serunya memburu maju. Nona cilik jangan pergi, latihan hubun kiam hoatmu belum matang namun sudah mendapat ajaran murni gurumu. Nah coba kau kembangkan kelihayan imu pedangmu, Lo Siu minta petunjuk beberapa jurus lagi. Hun Jiyan tertawa dingin, katanya. Siapa bilang aku mau pergi? Kita masing baru menang sejurus. Segera dia mendesak maju dan membalikan pedang, keduanya bergebrak lebih seru. Kali ini keduanya tidak berani pandang rendah lawannya. Hun Jiyan gunakan kegesitan langkahnya berputar men sergap, gerak pedangnya pun mengutamakan kelincahan, seperti kupu menari di antara rumpun kembang, laksana cengcoreng menutup leir setiap ada lubang. Kesempatan pasti dia serang, namun sekali sentuh lantas mundur secara teratur, sehingga pedangnya tidak lagi kena dikunci dan tergencek oleh kedua gelang lawan. Betapapun iwakang loe Tianhut lebih tinggi, kegesitan permainan Hun Jiyan hanya bertahan sebentar paling hanya membingungkan dan mengalihkan perhatian lawan, lama-kelamaan situasi berubah dan lawan semakin mantap di dalam menghadapi serangannya, sebaliknya Hun Jiyan malah terus terdesak di bawah angin. Suatu ketika Bu Sutun pukul bong Tianbi mundur, katanya, Leun Hoan Chiang Hoat sudah kuukur. Kini biar aku berkenalan dengan kepandayan gaman dari aliran kalian. Adik yang kau mundur biar aku ganti lawan dengan kau. Lenyap suaranya Bu Sutun pun menuruk datang, golok terlolos, tepat dia menangkis sepasang gelang rembulan matahari loe Tianhu yang menyerang Hun Jiyan, tahu lawan adalah Kai Pang Pang Chu, melihat Su Hengnya terpukul. Mundur lagi, sudah tentu loe Tianhu kaget danjeri, namun dia keraskan kepala, katanya. Baik, biar aku belajar kenal potong tohokat. Sepasang gelang terangka tinggi, dia gunakan jurusilu. Hei liak hab, tertutup kembali enam kali, maksudnya hendak mengunci dan merambas golok Bu Sutun. Memangnya gelang rembulan matahari yang dimayang, memainkan ini khusus untuk mengunci dan merampas gaman lawan, bahwasannya Bu Sutun tidak hiraukan maksud lawan, golok terangka terus membacok dan menyerang secara kekerasan. Maka terdengarlah suara berdering nyaring yang memekak pelingah permainan Poat Hang Tu Bu Sutun sungguh teramat cepat sekaligus dia membacok 36 kali. Di bawah rangsakan gencarnya ini, Loh Tianhut hanya mampu mempertahankan diri, mana mampu mengunci atau berusaha merampas senjata lawan. Iwakang Loh Tianhut memang lebih unggul dari Hunjian, namun jauh di bawah Bu Sutun, setelah menangkis 36 kali bacokan golok lawan, telapak tangannya sudah tergetar pecah dan lengan kemeng, sepasang gelangnya hampir tak kuat dipegangnya lagi. Untung Bong Tianbi segera maju membantu, maka mereka berdua bergabung menghadapi Bu Sutun. Kalau Loh Tianhut bukan tandingan Bu Sutun, Hunjian pun bukan lawan Bong Tianbi, kini setelah dua lawan dua keadaan menjadi rada berimbang permainan golok Bu Sutun diselingi pukulan telapak tangan yang dilandasi Kim Kong Chiang, sehingga serangan Kong Tong Jiki sebagian besar dihadapi seorang diri, Hunjian paling hanya membantu dengan permainan Bu Siang Kiam Hoat dari samping. Akan tetapi kombinasi permainan Kong Tong Jiki sudah diakinkan puluhan tahun, mereka seakan sudah senyawa. Dan duit tunggal, maka kerjasama perpaduan ilmu silat mereka jauh lebih rapat dan kuat dari kerjasama Hunjian dan Bu Sutun. Oleh karena itu meski keadaan kelihatannya setanding, namun secara kenyataan lama-kelamaan Kong Tong Jiki semakin mantap dan berinisiatif di dalam penyerangan yang lebih meyakinkan. Sementara itu, orang Siang Kahpo sudah bubar dan kembali ke pos masing. Tinggal Mato Aha dan gadis yang berbaju merah itu. Tersipu si gadis membimbing Mato Aha ke pinggir tanyanya lirih penuh perhatian. Bagaimana lukamu? Tidak jadi soal, sahut Mato Aha. Lekas kau bantu Kong Tong Jiki jangan sampai orang lain pandang rendah kita. Melihat hubungan mesra kedua muda-mudi ini baru Hunjian maklum, bahwa mereka ternyata adalah sepasang kekasih. Bahwa gadis baju merah ini membokong dan memusuhi mereka tentu adalah lantaran sikap permusuhan Mato Aha yang dendam karena kematian alihnya. Kepandaian gadis baju merah aneh dan kira setaraf dengan Kong Tong Jiki menghadapi Kong Tong Jiki saja Bu dan Hun sudah merasa payah, celakalah kalau pihak lawan ketambahan tenaga tangguh. Sebetulnya kalau mau menjebol keroyokan ketiga musuhnya bukan soal sulit bagi Bu Sutun, namun dia bimbang apakah kuasa melindungi keselamatan Hunjian. Apa boleh buat terpaksa mereka beradu punggung, bertahan menghadapi rangsakan ketiga lawannya. Tak lupa dia timpukan panah hular berasap minta bantuan terhadap Sio Go Kian Kun dan Hong Lei Moli. Akan tetapi setengah sulutan dupa sudah berselang, namun orang yang diharapkan belum juga kunjung tiba. Dalam pada itu begitu meninggalkan tempat kediaman Kong Sun Ki, Sio Go Kian Kun dan Hong Lei Moli segera kembangkan ginkang, di saat mereka lari berlompatan itulah, sekonyong terdengar suara orang memanggil. Liu Li Hiap itulah suara seorang perempuan, suaranya lirih tertahan namun Hong Lei Moli mendengarnya. Lekas Hong Lei Moli berhenti dan berpaling, di belakang sebuah pohon dia menemukan seorang pelayan kecil. Kata genduk cilik itu. Jisio Chia minta supaya kalian jangan bertahan terlalu lama, tiga hari lagi boleh kemari. Dia ada titip sepucuk surat supaya diserahkan kepada seseorang. Hong Lei Moli kenal pelayan atau genduk cilik ini adalah pembantu siang cengkong, keruan girangnya bukan main, katanya. Di mana Jisio Chia mu? Sio Chia tidak bisa menemui kau, katanya tiga hari lagi supaya kau datang. Lekas katakan, di mana Sio Chia mu, aku kemari untuk menolongnya. Semula genduk itu ragu dan tak berani bicara namun akhirnya dia menjawab. Dia ada di Pau Hang Lo. Di mana letak Pau Hang Lo desak Hong Lei Moli sebelas belum sempat genduk itu menjawab, tiba di sebelah sana seorang membentak. Ada musuh berada di sini. Maka hujan panah pun memberondong ke arah mereka. Hang Lo desak mo li ayun kebutnya meruntuhkan panah itu, namun demikian sebatang panah sempat menembusi tenggorokan genduk kecil itu. Sebelum dia membeli penjelasan lebih lanjut, jiwanya sudah melayang. Ternyata orang yang membentak itu bukan lain adalah murid murtad Sio Lim Si yang bernama Sayan Liu itu. Dia pimpin serombongan peronda yang bersenjata lengkap. Seketika Sio Go Kian Kun yang berjaga di balik lain naik pitam, serunya gelap tertawa. Keparat, kau murid murtad ini berani petingkah di sini, biar ku ringkus kau dan ku serahkan kepada mitoh tai su. Sayan Liu pernah dibikin keok oleh Sio Go Kian Kun, sudah tentu dia tidak berani melawan, Tanpa hiraukan keselamatan anak buahnya dia lari menyelamatkan diri Tapi Hang Le Moli berdua tidak ingin membunuh jiwa orang yang tidak berdosa, Sekali gertak dia bikin musuh ketakutan lawannya kocar kacir. Tiba Hang Le Moli tersadar serunya. Wah, hampir lupa, hayo lekas bantu buto aku. Keadaan musuh tun berdua memang sudah gawat, maka kedatangan mereka berdua amat kebetulan. Dengan menggerakan kipas Sio Go Kian Kun menubruk ke dalam gelanggang menghadapi Bong Tian Di. Begitu tiba Hang Le Moli berseru. Hun Cici, minggirlah istirahat. Dia hadapi gadis baju merah, katanya pula. Hari itu kau lari sebelum kalah, nah sekarang jangan kau lari lagi. Setelah L Hun Jian mundur, maka busutun seorang diri menghadapi Laut Tian Out. Tiga babak pertempuran berlangsung dengan amat se'it tapi tingkat kepandayan. Sio Go Kian Kun bertiga memang lebih bunggul terutama Laut Tian Hu tidak kuasa menghadapi tenaga raksasa busutun, lekas sekali dia sudah terdesak mundur lebih dulu. Sebaliknya gadis baju merah cukup cerdik katanya. Aku tidak suka dibatasi, kau larang aku pergi, aku justru ingin pergi. Seperti Carrie yang semula, kembali gadis baju merah timpukan senjata rahasia, belar asap tebal bergulung, karena terlindung oleh asap tebal ini, Kong Tong Jiki dan gadis baju merah itu berhasil mengundurkan diri dengan selamat. Karena musuh mundur, maka Hang Le Moli berempat pun segera meninggalkan Siang Kahpo tanpa kurang suatu apa. Waktu mereka kembali ke HOU Lonsan Fajar pun telah menyingsing, Siang Koh Sulo beramai tengah menunggu kedatangan mereka, sebelum memberi laporan hasil perjalanannya, Hang Le Moli bertanya lebih dulu. Hing Chiao sudah datang belum Siang Lotoa menjawab? Belum, tapi semalam ada orang lain yang kemari siapa? Utusan Kong Sun Ki, membawa jawaban surat tantangan kita. Surat jawaban Kong Sun Ki tidak banyak katas, dikatakan tiga hari kemudian, mereka akan datang di tanah lapang berumput di depan gunung sana. Surat ini adalah tulisan tangan Kong Sun Ki sendiri, Hang Le Moli kenal gaya tulisannya. Maka Kong Le Moli bertanya, semalam siapakah Hang diutus Kong Sun Ki mengantar surat ini? Yang datang dua orang, satu di antaranya adalah Siang Kah Po Chong Kuan, yaitu Hwe Iliong Tochu Chong Chow Le seorang yang lain belum pernah kukenal. Itulah laki kurus tinggi, entah di mana tingkat kepandayan silatnya, yang terang ginkangnya amat tinggi, jelas lebih tinggi dari Hwe Iliong Tochu setelah mengirim surat dan bersuara ala kadarnya terus putar balik. Waktu kami keluar mengejar hanya melihat bayangan punggung mereka. Maka orang banyak lalu berunding mempersiapkan diri untuk menghadapi pertempuran besar yang akan diadakan tiga hari lagi, selama tiga hari itu, jago silat undangan pihak H.O.U Lonsan berduyun datang. Teng He Liong, Se Chi Hang datang bersama tipit Su Seng Bun Yat Loan, hari ketiga San San dan Liok Bian pun datang. Tapi selama ini King Chiao dan Chin Long Geryok belum kunjung datang juga. Tanpa terasa tiga hari berlalu dengan cepat. Hari itu adalah hari pertemuan yang dijanjikan Diam Hang Le Moli menerawang kekuatan kedua pihak, dia tidak yakin akan menang di dalam pertempuran besar nanti. Maklumlah kedua ilmu beracun Kong Sun Ki sudah sempurna latihannya. Namun diam dia sudah memperhitungkan jika Lomi Toh Tai Su tidak kuasa mengalahkan Kong Sun Ki, dia siap untuk menghadapinya bersama Si Ogo Kian Kun, paling gugur bersama. Tapi lebih penting korban lebih banyak bisa dihindarkan. Itu pagi benar, rombongan kedua pihak sudah memenuhi tanah lapang di depan gunung, selepas pandangan Tams oleh Hang Le Moli pihak Kong Sun Ki sudah lengkap semuanya tapi Sieng Cheng Hang sendiri tidak kelihatan. Bu Sutun segera tampil membeber kejahatan dan dosa Kong Sun Ki. Kong Sun Ki malah gelap. Persoalan hari ini hanya ditentukan oleh kekuatan, buat apa adu mulut? Baik, care apa yang kau kehendaki, coba kau sebutkan, kami pasti melayani tantang Bu Sutun naik darah. Begini saja, kita adakan beberapa babak pertandingan untuk mengukur kepandayan pihak mana lebih unggul, jikalau pihak kalian bisa menang, baru giliranku minta pelajaran secara berganti kepada pihak kalian yang menang tadi, hei siapa saja asal ada yang bisa mengalahkan aku, segera aku bunuh diri dihadapi umum. Tapi bila sebaliknya kalian yang kalah? Asal kalian mau menyerah, aku tidak akan merenggut jiwa kalian. Hihi. Kalian masih ingin bicara pula. Orang gagah yang hadir tahu dibalik kata Kong Su Siki secara langsung telah menelanjangi sendiri ambisinya yang besar untuk bersih Maharaja di Bulim, keruan orang banyak dibuat gusar. Kata Bu Sutun gusar. Baik, biar kawan kita maju lebih dulu. Nanti aku hanya menantang kau saja. Hang Lei Moli ikut menyeletuk. Dengan koham kami menerima perintah guru untuk mencuci bersih perguruan, Kong Sun Ki keparat ini akan menghadapi kami sampai ajal. Babak pertama, pihak Kong Sun Ki maju dua laki yang berparas dan berdandan sama, seorang pegang golok di kiri, yang lain di kanan. Keduanya berdiri jajar dan menantang dengan huara lantang. Mereka adalah keluarga Sik bersaudara yang terkenal sebagai Begal Besar, Seng Nung Koh bernama Sik Hong dan adiknya bernama Sik Joh. Mereka mewarisi permainan ilmu. Golok yang dilancarkan dari kiri kanan, kerjasama dengan ketat dan rapat, taraf kepandayan mereka boleh dibilang termasuk kelas dua. Hang Lei Moli tengah bingung cari lawan setimpal untuk kedua laki ini, tahu dilihatnya San San dan Liu Kbyan maju bersama, dan mohon diizinkan maju pada babak pertama ini. Liu Kbyan adalah angkatan muda yang masih hijau dan baru keluar kandang, demikian pula San San paling hanya seorang pelayan Hang Lei Moli tingkat dan kedudukannya teramat rendah bagi panda Ang Halayak ramai. Sudah tentu Sik Hong berdua merasa terhina menghadapi dua lawan keocong. Maka mereka mengejek dan memandang rendah. Tak nyana sikap San San lebih angkuh lagi, dia terima mengalah tiga jurus kepada lawan. Keruan sekejoh beringas seret, 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 serempak kedua saudara kembar ini lantas geraki goloknya menyerang lebih dulu tiga kali. Tapi ketiga kali tabasan ini hanya gertak sambal belaka tujuannya hendak mempermainkan lawan. Di luar taunya sikap San San tetap tenang, sedikitpun dia tidak bergeming walau tabasan golok kedua lawannya menyerempek kulit dagingnya. Tapi tokoh silat yang hadir yakin, umpama ketiga jurus serangan ini diarahkan secara kenyataan, saudara kembar dari keluarga seini tetap takkan mampu melukai San San mau mempermainkan malah dipermainkan, karuan dua saudara senaik pitam, tiba kedua golok mereka tersendai, keduanya bergerak di dalam satu lingkaran laksana pelangi, tahu menggulung ke arah pinggang San San dan Liok Bian, kali ini mereka menyerang sungguh dengan keji. Gabungan ilmu golok kedua saudara kembar ini memang tak bernama kosong, begitu perpaduan sepasang golok ini berkembang, jalan mundur San San dan Liok Bian boleh dikata sudah terbendung, hadirin memang sudah melihat dan tahu. Ginkang San San yang tinggi, tak urung orang banyak mengkhawatirkan keselamatannya. Siapa tahu San San tidak mengembangkan Ginkang, di saat golok saling samber, tampak dia mengayun kebut dengan jurus Bian Kiat Lian Hoan, memunah berantai secara indah, cukup sejurus saja, dia mampu mematahkan serangan gabungan dari perpaduan golok lawan, di tengah sorak-sorai pujian hadirin pedang di tangan kiri San San mengiringi gerakan kebutnya, serempak menyerang kepada dua musuh. Bercekat hati kedua saudara si, tapi permainan golok mereka sudah begitu apal dan matang serta rapat sekali, lekas sekali serangan pedang San San sudah tertangkis balik oleh kedua golok musuh yang bergabung pula, di mana tajam golok berputar, tahu giliran Liu Bian sekarang yang diincar. Liu Bian bertangan kosong melihat golok menyamber, tersipu dia menarik tangan, sehingga San San yang tolong dia mematahkan serangan lawan. Seperti diketahui Liu Bian adalah murid Se-Chi Hang, bahwa gurunya sebagai nomor di dalam supaktian sudah begitu tenar dan tinggi ilmu silat dan iwakangnya. Tapi permainan Liu Bian yang takut dan serba kerepotan ini sungguh amat mengecewakan hadirin. Perpaduan golok saudara kembar itu semakin mantap dan sengit, kejap lain tampuk sinar golok mencorong berkelebatan di sekeliling gelanggang. Dengan putar kebut melindungi badan, sementara pedang San San menghadapi rangsakan sepasang golok lawan, malah sewaktu dia harus menyelamatkan Liu Bian lagi. Agaknya Liu Bian tahu diri dia selalu merapat di samping San San. Selama ini belum terlihat dia turun tangan balas menyerang kepada musuh, sehingga kedua musuh mencecar lobang kelemahan ini. Boleh dikata seluruh serangan kedua musuh kepada Liu Bian selalu disambut oleh San San. Cepat sekali pertempuran sudah sesulutan dupa, Liu Bian tetap bergerak sendiri senaknya, seperti jalan di tengah arna pertempuran, dan San San yang repot melindunginya. Sudah tentu lama-kelamaan pedang San San kewalahan juga menghadapi rangsakan gencar kedua golok lawan. Di saat hadirin sudah tidak sabar dan saling bisik, kembali perpaduan golok dua saudara seh melancarkan jurus tunggal mematikan, kedua golok itu menyapu dari kiri kanan, pedang panjang San San tak kuasa lagi menahan, sehingga Sek Hong berhasil menekan pedangnya, sementara Sek Joh menubruk maju melalui lobang kelemahan ini dan goloknya langsung membaca kepada Liu Bian bentaknya. Coba kau keparat ini mau sembunyi kemana lagi? Belum lenyap suaranya, sekonyong Liu Bian menghardik bagai guntur. Pergi. Tidak sedikit tokoh silat kosen yang hadir di luar gelanggang, hanya beberapa orang saja yang melihat jelas kera bagaimana Liu Bian bergerak tahu badan Sek Joh sudah diangkatnya terus diputar seperti atlet pelempar peluru, badan Sek Joh dilemparnya sejauh tiga tombak. Keruan Sek Hong kaget, cepat sekali sebelum dia maju menofong, tahu Liu Bian membentak pula. Kau pun pergi telapak tangan di tepuk kontan Sek Hong merasakan suatu arus tenaga lunak yang tak terbendung mendampar dirinya, golok baja di tangan tak kuasa lagi dipegang dan jatuh berkelontangan di tanah. Baru saja Sek Hong putar badan hendak lari, Liu Bian sudah mencengkeram kuduknya terus diangkat pula dan dilempar pula tiga tombak jauhnya, kebetulan jatuh di samping adiknya kedua saudara ini tak berani bercuit lagi, tersipu merangkak bangun terus lari turun gunung. Dengan gerakan kilat beruntun Liu Bian membanting musuh satu persatu, sudah tentu seluruh hadirin amat kaget dan kagum dibuatnya. Kiranya Liu Bian sengaja memancing perhatian kedua musuh supaya menyerang dirinya, dengan teliti dia selami permainan perpaduan golok mereka. Setelah musuh memandang rendah dirinya baru dia bergerak dengan telak menyerang titik kelemahan mereka sehingga musuh bisa dikalahkan. Melihat pihaknya kalah, Kong Sun Ki mengerut kening, tengah dia menimang mencari jago untuk merebut kekalahan babak pertama ini, dilihatnya Kong Tong Ji Ki tampil ke depan, Kong Sun Ki mangguts. Dari pihak Hong Lei Moli, tiba terdengar Teng Hel Yong gelak, ujarnya. Jite muridmu sudah menang satu babak, kau yang jadi gurunya juga tiba saatnya untuk unjuk kelihayanmu. Benar, sahut saya Chi Hong. Mereka Su Heng Te, kita pun bersaudara, merupakan tandingan yang setimpal. Dengan bergan dengan tangan mereka turun gelanggang sama tokoh yang punya nama di kalangan Kang O. Sebelum bertanding, ala kadarnya mereka basa-basi. Tingkat dan kedudukan Teng Hel Yong dan Seed Chi Hong kira setaraf dengan Kong Tong Ji Ki, maka Bong Tian Bi berdua tidak berani agulkan diri sebagai orang yang lebih tua. Cepat sekali kedua pihak sudah berancang atau pasang kuda. Teng Hel Yong menghadapi Bong Tian Bi, sedang Seed Chi Hong berhadapan dengan Lok Tian Hout. Kalau Teng Hel Yong tangan kosong melawan Bong Tian Bi, adalah Seed Chi Hong melolos pedang untuk melawan sepasang gelang Lok Tian Hout. Setelah kedua pihak memberi hormat Bong Tian Bi menyela tangan lebih dulu terus menyerang 10 jurus dengan gaya gerakan Tai Hek kedua telapak tangannya mendorong ke depan, tenaganya menindih ke dada Teng Hel Yong. Di sebelah sana, sekali sendai pedang Seed Chi Hong yang lemas seketika menjadi lempang kaku, dalam waktu yang sama dia menusuk lebih dulu kepada Lok Tian Hout. Begitu Teng kanan telapak tangan Bong Tian Bi menyerang dada, Teng Hel Yong bersuit panjang, sebelah tangan berbareng menggaris satu lingkaran, telapak tangan berbalik terus membelah ke depan. Beru angin kencang lapat diselingi bunyi guntur, beberapa tombak sekeliling delanggang hawa bergolak, debu pasir bergulung ke angkasa. Tau sepasang telapak tangan Bong Tian Bi terpencar, kiri mendorong, kanan menggandeng, maka terdengarlah dua kali bentrokan dasyat, dua kali secara kekerasan mereka adu pukulan. Tenaga Joon PN dan gandengan dari dua tangan Bong Tai Bi itu berlawanan sasarannya, namun satu sama lain justru saling bergandengan dan mengisi, sehingga pukulan dasyat Teng Hel Yong itu ditangkisnya sirna tanpa bekas. Sebat sekali Teng Hel Yong gunakan naga melingkar menggeser langkah, belum lagi tangan kanan ditarik, tangan kiri sudah menyerang pula, deru angin bagai hujan badai menyambung gempuran tenaga di depan, tak ubahnya seperti damparan gelombang pasang di samudera raya yang sambung menyambung. Badan Bong Tian Bi kelihatan limbung, tampak kedua telapak tangannya menari turun naik cepat sekali seperti berlapis dalam sekejap itu beruntun dia menghantam empat kali maka gempuran kedua tangan Teng Hel Yong kembali dapat dia punahkan. Gebrakan ketiga, sebelum lawan melontarkan serangan, Bong Tian Bi mendahului menyerang, kakinya bergerak mengikuti kedudukan Ingo Heng Pat Kua, empat penjuru angin seakan ada bayangan badannya, sekaligus dia menghantam delapan pukulan. Mau tidak mau Teng Hel Yong memuji akan ketangkasan lawannya. Kiranya keempat pukulan berantai Bong Tian Bi masing mempunyai keistimewaan yang berlainan, jurus pertama dinamakan Tai Hek Toh Si, kedua Tai Hek Seng Liang Gi, ketiga Liang Gi Seng Susiang dan keempat Susiang Hoat Pat Hwa, empat jurus dilontarkan bersama, gerakan telapak tangan jurus demi jurus lebih rumit dan berkembang demikian pula kekuatan pukulannya bertambah besar. Bila keempat jurus ini dilontarkan berantai, merupakan jurus yang paling menakjubkan dari leun Hoan Chiang Hoat kebanggaan Bong Tian Bi, ilmu ini tidak sembarangan diturunkan kepada angkatan muda. Tapi Teng Hel Yong tidak juri, bahwa lawan menyerang dari berbagai arah, dia justru berdiri sekokoh gunung di tempatnya tanpa bergeming. Di tengah seruan pujiannya tahu delapan pukulan berantai lawan yang dasyat itu dia tangkis balik semuanya. Di gelanggang lain, Said Chi Hang malah yang berinisiatif menyerang, biasanya menghadapi musuh tangguh, Said Chi Hang jarang menggunakan pedang, maka orang gagah yang hadir baru pertama kali ini melihat dia memakai senjata, maka perhatian hadirin tertuju ke arah pertempuran di sebelah sini. Apakah Mitoh Tai Su Kuat menandingi kedua ilmu beracun Kong Sung Ki? Kenapa Hing Chiao dan Chin Longer Yeok datang terlambat? Apa yang mereka alami? Kenapa Siang Cheng Hang tidak muncul? Bagaimana nasibnya? Bagaimana nasibnya? selamat menikmati